Saat ini teman-teman dari khususnya Angkota Re ya, yang tersebar di 36 DPDC Indonesia, 80 persennya adalah memang membangun rumah MBR. Nah kondisi saat ini harapan kita kepada pemerintah, khususnya untuk harga ya, harga rumah, itu dari 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, itu memang belum ada kenaikan harga. Jadi masih stuck di angka 150-500 lah yang standarnya. Nah harapan kita kepada pemerintah, hubungan dengan BPM naik ya, ini pengaruhnya terhadap material, semua naik. Jadi kami khawatir, sangat mengkhawatirkan nantinya teman-teman tidak bisa lagi memproduksi rumah-rumah subsidi programnya Pak Jokowi, sejuta rumah. Padahal kami dari Re sangat mensupport untuk membangun rumah subsidi sesuai dengan memang dari amanatnya dari DPP Re kepada teman-teman anggota Re se-Indonesia. Jadi kendala ini harapan kami ada semacam solusi dari pemerintah, ada kebijakan lah dari pemerintah supaya bisa menyesuaikan harapan kami supaya bisa tetap membangun, menjalankan program Pak Jokowi untuk sejuta rumah, khususnya untuk masyarakat MBR. Seperti itu kira-kira sahabat. Oke, memang kira-kira berapa Pak penyesuaian diharapkan Pak? Atau solusi yang diharapkan dari adanya kenaikan suku bunga ini terhadap tingginya barang-barang saat ini Pak? Saya mesti luruskan dulu ya, khusus rumah subsidi ini bunganya ditentukan oleh pemerintah, yaitu suku bunga 5%. Jadi dengan program namanya FLPP, ya kan? Fasilitas, likodasi, fasilitas berumahan dengan bunga 5%. Sebetulnya harapan kami sesuai dengan yang pernah dibuat oleh PUPR sendiri, yaitu di kisaran 7% lah ya, kami masih bisa lah mengimbangi untuk tetap bisa memproduksi rumah subsidi. 7% lebih kurang lah. Itu sudah kami bahas dengan seluruh Indonesia, baik dari Sabang, Aceh ya maksud saya, sampai ke Papua, angka itu masih bisa masuk lah 7%. Sesuai dengan yang sudah pernah dibuat oleh PUPR sendiri, gitu sahabat. Lantas Pak, sejauh ini solusi apa yang sudah diterapkan ke teman-teman pengembang jika memang harga material ini sudah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan untuk membangun rumah subsidi? Lantas apa yang dilakukan? Apakah mengurangi produksi atau ada kemungkinan menaikan harga Pak dari rumah subsidi ini? Kami tetap berupaya tetap bisa membangun ya dengan segala upaya seperti misalnya dengan cara kita bertahan dengan stok rumah yang ada dulu ya. Jadi kita tidak membangun baru, itu yang pertama. Langkah kedua kami tetap berupaya kepada pemerintah memberi masukan agar kiranya bisa memberikan solusi terhadap kebijakan. Misalnya contoh, diberikan kemudahan sisi PPH ya. PPH itu sebetulnya solusi juga ya bagi kami. Jadi selama ini kita bayar PPH walaupun hanya 1%, tapi sudah cukup lumayan. Itu membantu ya mengurangi kos ya biaya. Kemudian harapan kami lagi yang kedua adalah adanya kebijakan, keringanan BPHTB. Keringanan BPHTB juga termasuk salah satu solusi juga. Kemudian biaya proses bank sendiri mungkin bisa dengan kondisi seperti ini, perbankan khususnya yang sudah PKS dengan TAPRA itu bisa memberikan proses itu lebih murah. Sehingga kenapa demikian harapannya itu bisa memotong biaya-biaya. Seperti itu. Tapi satu hal yang paling kami harapkan adalah penyesuaian harga. Itulah harapan kami yang kami perjuangkan selama ini kepada pemerintah khususnya BPH, BPR dan Kementerian Keuangan yang saat ini masih memproses itu sendiri. Nah berbicara tentang penyesuaian harga ini Pak, idealnya kenaikan harga rumah subsidi harusnya berada di kisaran berapa Pak? Jika kita kalkulasi dengan peningkatan-peningkatan harga lainnya Pak? Ya, jadi kalau ada pembagian regional itu, jadi ada Sumatera, Jawa, kemudian wilayah Timur, Kalimantan, kemudian Kepulauan seperti Batam dan Papua. Jadi ada perbedaan harga, mulai dari harga Rp155.000 untuk regional Sumatera dan Jawa. Jabodetabek sendiri ada perbedaan harga, ada kenaikan sekitar di angka Rp165.000 sampai Rp167.000, kemudian di Papua itu di angka Rp179.000. Nah rata-rata ada kenaikan 7% dari harga yang sudah ditetapkan di tahun 2020 yang lalu. 7% lebih kurang. Seperti itu, Saab. Sejauh ini kan berarti sudah sempat diusulkan ya Pak untuk kenaikan harga rumah subsidi ini. Sudah, sudah Saab. Ya jika Pak usulan ini ditolak, apa yang bisa terjadi Pak bagi para pengembang? Ya, dijamin teman-teman sudah nggak bisa lagi pengembang subsidi gitu. Karena kenapa? Material naik terus. Contoh kayak baja ringan, besi beton, bahan pokok ya untuk konstruksi ya. Semen semua naik, kenangkutan juga naik. Sampai ke bahan-bahan dasar seperti pasir, semen, batu bata, semua udah naik semua. Rasanya sudah sulit lah kita untuk membangun itu, meneruskan program itu. Seperti itu, Saab. Tapi sedikit membingungkan juga ya Pak, jika harga rumah subsidi naik, nantinya akan ada potensi penurunan minat bagi para pembeli rumah subsidi. Bagaimana Pak melihat hal ini Pak? Ya, di sini kan ada program namanya bantuan uang muka yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi kemungkinan agak-agak apa ya, artinya kemungkinannya dengan adanya subsidi bantuan uang muka itu saya kira itu sudah juga bisa membantu lah untuk MBR seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke properti secara general Pak, dengan adanya kenaikan suku bunga ini, lalu PPN DTP yang akan berakhir di Oktober nanti. Bapak melihat bagaimana potensi pembelian rumah ke depannya Pak, secara general? Secara general, di rumah subsidi masih banyak daya beli ya Saab ya, karena memang dibutuhkan masyarakat. Tetapi di rumah komersil ya, di harga-harga di atas 500 juta sampai 1 miliar itu agak lumayan bagus. Nah, yang di atas angka itu, 1 miliar ke atas itu memang sudah sulit walaupun adanya kebijakan PPN DTP ya, yang ditanggung pemerintah PPN DTP. Jadi, ini memang harapan kami adalah diteruskannya kebijakan PPN DTP yang berpajak tentang pemerintah kalau bisa sampai tahun depan. Kenapa? Karena ini juga bisa mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya yang di segmen 2 miliar ke bawah. 2 miliar ke atas juga memang masih berat lah Saab. Mhmm 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 Terima kasih.